Tulisan dan ininya banyak yang tidak baik gitu ya, tapi kalau untuk strategi, kalau untuk berbicara bisnis ya alhamdulillah menguntungkan gitu kan, jadi pusat perhatian. Nah mungkin di momen ini, momen yang pas gitu ya, karena memang selama ini kita tidak pernah bicara di sosial-sosial media gitu ya. Ini belakangan ini asila lagi sedang cukup viral, jadi pembahasan di tiktok dan di lain-lain gitu ya, ya buat asilanya menguntungkan gitu ya, jadi pembahasan walaupun akhirnya tulisan-tulisan dan ininya banyak yang tidak baik gitu ya, tapi kalau untuk strategi, kalau untuk berbicara bisnis ya alhamdulillah menguntungkan gitu kan, jadi pusat perhatian. Asila itu tahun lalu mengeluarkan single gitu ya. Asila ini memang selama prosesnya kita simpan. Asila lahir menjadi seorang penyanyi itu tidak masuk dalam sebuah kompetisi besar. Selama ini kita selama bertahun-tahun kan setiap menghasilkan atau melahirkan penyanyi-penyanyi baru, itu dari ajang-ajang kompetisi yang gue juga terlibat di situ gitu ya. Itu kan semua prosesnya dipertontonkan sama banyak orang, semua prosesnya dipertontonkan. Bahkan ada sebagian orang yang akhirnya menjadi fanbase dan lain-lain, merasa memiliki siapis itu. Nah, akhirnya kan kita sebagai orang lain gitu ya, kayak asila sudah melakukan proses itu cukup panjang, dari kecil dia belajar nyanyi segala macem, sampai akhir waktu yang tepat. Gue dibilang berkali-kali asila, jangan dulu, sabar dulu, dan selalu gue bilang sama asila, jangan mentang-mentang anaknya seorang Ramji, terus kamu bisa mendapatkan banyak tau. Proses dulu, belajar dulu. Oke, sampai akhirnya tahun kemarin gue single baru. Beberapa bulan yang lalu, ketika kita sudah mempersiapkan single yang kedua, rencana Januari kemarin tanggal 18, semuanya sudah dipersiapkan, Alhamdulillah, asila mendapatkan tawaran untuk menyanyikan satu soundtrack film besar di salah satu VH. Bismillah kunikahi suami. Ada original soundtracknya itu ternyata belum berhasil dinyanyikan sama beberapa penyanyi. Tiba-tiba, Meli Guslo, Teh Meli, coba menawarkan kepada pihak PH tersebut, Lo mau ini gak suaranya? Dikasih contoh tuh, single kedua asila yang siap rilis tanggal 18 Januari. Sebelumnya Teh Meli gak bilang, ini asila loh, anaknya Ramzi, gak bilang. Nih, om, saya gak perlu sebutin tau disini. Om, dengerin. Ini siapa Mel? Ini asila Maisa, ada penyanyi baru. Itu kan, kemarin single pertama sama saya gitu. Akhirnya tertarik, dikasih lah kabar itu ke Manoj, kan? Boss MD. Apa, akhirnya fix, oke lagu itu dikasih untuk asila. Treatmentnya sama MD Music itu, apa sih namanya, spill-spill gitu ya? Dikasih tau setengah siapa yang menyanyikan lagu soundtrack ini-ini? Iya, terus dari intronya udah diiniin, banyak yang nebak. Oh, pasti ini si Pulan, oh wow fanbase-fanbase baru keluar tuh. Fanbase-nya penyanyi-penyanyi yang lain, oh pasti si ini, pasti si itu, pasti si ini, pasti si itu. Ada juga yang nebak, ini kayak suara asila deh. Oh, gak mungkin, gini-gini, gini, semua. Tiba-tiba keluar asila, kaget mereka semua, kan? Ya saya harus bilang, kalian kaget semua, apa diduga-duga seorang asila. Udah, namanya sekarang kayak begitu, kan? Mungkin artis-artis juga kepada gak tau, yang bar-bar kan suka fanbase-fanbase ini. Pada sakit hati, kecewa, disikat, dia dibully. Sampai sekarang mereka gak siap, tapi akhirnya mulai kesini, sudah mulai objektif. Eh, jangan begitu, itu bla-bla-bla segala macem. Nah, ini memang kondisinya sekarang seperti ini. Banyak penyanyi-penyanyi pendatang baru, yang lahir dari acang kompetisi. Salah gak? Tidak. Tapi yang suka salah itu, para pengikut-pengikutnya. Yang terasa barbar lah, yang terasa seperti apa. Yang menganggap orang lain, akhirnya dicapoh. Mentah-mentah bapaknya artis, apa segala macem. No. Saya tidak pernah mentreatment asila seperti itu. Asila jalan sendiri, kamu jadi public view. Asila menyikapi pembuli-pembuli gitu, gimana sih? Itu mentalnya udah kita siapin. Biasa aja. Kita mentalnya udah kita siapin. Saya aja gak aku baca-baca banget juga, tapi tau ada yang aku... Jadi youtube-youtube Asila atau single-single yang kemarin itu, dibahas lagi, naik lagi. Kita tepuk tangan, ayo-ayo, ada orang bahas lagi. Jadi dulu yang aku bilang bagus, bagus banget, bagus-bagus-bagus. Sekarang, sekarang kalau udah ada ini yang dihubung mereka yang bagus, jelek banget. Iya, tangan wajib banget, gayanya sok diva, segala macem. Satu hal, satu hal. Asila itu ingin menjadi penyanyi bukan karena seorang Ramzi dan Afi yang moncok-moncok. Tidak. Perlu kalian ketahui. Asila memang mau dari kemauan dia sendiri. Tante Oca, yang lain, semua pada bilang. Tadinya gue sama Afi tuh gak tau. Kan sering datang ke studio karena anak di Pantunawan. Akhirnya pada bilang, si itu bilang ke Afi juga. Itu Asila dia ada potensi loh, tau nada. Akhirnya kita tanya mau kita sekolahin, sekolahin, sekolahin. Terpanggil guru, segala macem. Akhirnya seperti itu. Bukan ujung-ujung mau mentang-mentang anaknya Ramzi itu. Gue eneng-eneng kemana apa enggak. Kita tidak mempositikan seperti itu. Rasain sendiri kalau mau jadi pabrik video. Karena bapaknya dulu berdarah-darah untuk menjadi sekarang seperti ini. Dengan kondisi sekarang seperti ini jangan mentang-mentang anaknya Ramzi. Oh dikasih kemudian. Privilege atau kemudahan gak dipungkiri. Iya. Pasti. Itu gak mungkin. Tapi selebihnya usaha sendiri. Gue gak mau bawa penal ini. Ini dia sendiri. Pengennya terpisah. Kesian ini anak. Dia punya bakat. Dia punya kemampuan. Kalau akhirnya dia tampil bagus. Terang aja anaknya Ramzi. Sekarang terjadi kan. Yaudah. Berkarya aja sendiri. Kita punya porsi yang beda-beda bro. Terima kasih.